Mahkamah Konstitusi telah membacakan hasil perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU terhadap tujuh perkara pada Senin pagi. Partai Nasdem berhasil mempertahankan suara daerah pemilihan Lahat 4, Kota Bogor 2, dan Papua 3 dalam pemilihan legislatif 2024. Betul, Partai Nasdem berhasil mempertahankan kursi yang sebetulnya Partai Nasdem sebagai pemohon di perkara nomor 17, tapi akhirnya hasilnya adalah putusannya rekapitulasi ulang. Dari hasil rekapitulasi ulang tersebut, Partai Nasdem menambah satu kursi untuk DPRD Provinsi, Dapil, Papua 3. Nah sekarang Partai Nasdem sebagai pihak terkait di putusannya nomor 292 yang baru saja kita ikuti, yang akhirnya menolak permohonan PSI tersebut. Selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya Partai Nasdem karena sudah mempertahankan semua kursi di PHPU yang jilid 2 ini, nanti Partai Nasdem karena mempertahankan semua kursi akan merayakan lah dari kemenangan ini. Dan kebetulan memang di yang sekarang Partai Nasdem pihak terkait tidak ada yang kehilangan kursi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.